Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus selamat pagi Kita berjumpa kembali di dalam acara Hikmat Pagi Jumat 31 Juli 2020 Mari kita berdoa Bapak di surga kami sungguh bersyukur selama satu bulan Di bulan Juli 2020 Tuhan tetap menyertai memimpin kehidupan setiap kami Dan terus melimpai kami dengan segala kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan Yang tak pernah henti melimpah atas setiap kami Terima kasih untuk kecukupan sandang pangan papan Yang boleh Tuhan senantiasa berikan kepada kami Dan kami bersyukur juga untuk kebenaran firman Tuhan Yang senantiasa Tuhan karuniakan bagi kami Untuk memimpin langkah kehidupan setiap kami Terima kasih Bapak Kami akan merenungkan bersama-sama firmanmu Bersabdalah karena kami siap untuk mendengar, belajar, dan melakukannya di dalam keseharian kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tema renungan kita hari ini adalah Berbagi tanpa pamrih Terambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 43 hingga 48 Saya akan bacakan untuk ibu bapak sekalian Kamu telah mendengar firman Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah upahmu? Bukankah pemungu cokai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja Apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti bapamu yang di sorga adalah sempurna Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pada suatu sore di tahun 1953 Para pejabat dan reporter sedang berkumpul di stasiun kereta api Cicago Mereka menantikan kedatangan peraih hadiah Nobel Perdamaian tahun 1952 Yaitu Dr. Albert Schweitzer Seorang dokter misi tersohor yang telah menghabiskan waktunya Membantu orang-orang paling miskin di Afrika Dr. Schweitzer merupakan seorang pria raksasa dengan tinggi tubuh 2 meter dan memiliki kumis yang panjang Para pejabat kota mendekatinya dan berjabat tangan dengan hangat ketika ia keluar dari kereta api Para juru foto sibuk memotret momen yang penting tersebut Dr. Schweitzer menyatakan rasa terima kasihnya dengan sangat sopan Tiba-tiba ia meminta permisi dan berjalan menerobos kerumunan orang-orang Lalu ia melangkah dengan cepat mencapai seorang wanita kulit hitam yang sudah lanjut usia Yang sedang bersusah payah mencoba memikul dua koper besar miliknya Dr. Schweitzer mengangkat koper-koper itu Tersenyum dan menuntun wanita tersebut ke sebuah pis Setelah menolong wanita itu Ia mengucapkan selamat jalan kepadanya Lalu ia berpaling kepada kerumunan orang banyak yang menunggunya Dan berkata Seorang anggota panitia penyambutan berkata kepada salah seorang reporter Inilah untuk pertama kalinya saya melihat sebuah kotbah berjalan Sebuah ungkapan yang tepat Ketika seseorang yang kesohor tanpa pamri Menolong wanita tua yang bersusah payah mengangkat kopernya Di sisi yang lain tidak sedikit orang yang melakukan kebaikan Atau berbagi dalam rangka popularitas Mereka melakukan usaha-usaha menolong dengan tujuan tertentu Ya ada udang dibalik batu Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada para pendengarnya Agar mereka memperagakan pola hidup sebagai anak-anak bapak yang di surga Dimana mereka bisa mengasihi tanpa pilih-pilih dan berperilaku ramah kepada semua orang Murid-murid Kristus masa kini memang dipanggil untuk mempraktekan Cara hidup yang mengasihi dan berbagi kepada semua orang Tanpa pamrih atau pilih-pilih Bahkan kepada musuh sekalipun Dunia menantikan dan merindukan lebih banyak lagi Kotbah-kotbah berjalan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami Untuk kami boleh mengasihi dan berbagi Tanpa pamrih, tanpa pilih-pilih Boleh ditujukan kepada semua orang Bahkan termasuk kepada musuh kami Kami tahu ini bukanlah perkara yang mudah Tapi ketika kami hidup di dalam pimpinan penyertaan Tuhan Maka kami percaya akan diberi kemampuan Mewujudkannya di dalam kehidupan setiap kami Bapak kami percayakan Untuk diri kami masing-masing Mulai hari ini belajar Menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan Sehingga orang juga boleh melihat kotbah yang berjalan Di dalam kehidupan kami Terima kasih Kami percayakan hari ini Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih